dan anda surat cinta al-fagir kepada para akhwal atau masyayah kalau anda cinta dengan Nabi Muhammad salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buktikan cinta anda jangan menikah dengan syarifah jangan menikahi seorang daripada perempuan keturunannya Nabi Muhammad salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi arahkan mereka untuk menikah dengan Habib itu bukti cinta kalau seorang syarifah menikah bukan dengan Habib itu dilarang apalagi dalam adhabnya Muhammad bin Abdel mengatakan haram tidak ada berpaling kenapa? karena ada namanya kafa'ah kafa'ah itu harus sekufu sekufu itu artinya apa? harus sejajah anda lihat banatus syaraif anda lihat sekarang syarifah-syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah membuka aurat sekarang sudah digandeng dengan orang lain tubuhnya yang dari daging Rasulullah dari Fatimah dari Fatimah sekarang sudah dinikmati orang lain kalau seandainya menikahi syarifah itu tidak akan diterima ibadah sampai hari kiamat kalau seandainya dan Rasulullah membenarkan itu kalau seandainya tidak mencintai Habib padahal mereka adalah berjinah berdosa berdusta maka saya pun adalah dan Rasul marah karena kita tidak mencintai saya tidak mencintainya maka saya pun katakan saya akan berhenti dari sekarang sebagai umat Nabi Muhammad kalau seandainya dengan tidak mencintai mereka adalah dianggap sama dengan tidak mencintai Rasulullah dan Rasulullah membenarkannya maka sekarang dari sekarang pun saya berhenti sebagai umatnya itu adalah keyakinan saya saya kenal dengan Rasulullah saya kenal dengan Muhammad bahkan melebihi para Habib itu siapa Muhammad itu secara hakiki secara majaji ada Muhammad Haq ada Muhammad Harid ada Muhammad Hakiki ada Muhammad Majaji saya kenal dengan Rasul saya yang sangat agung karena dia adalah aslukul lil mawjud dan dialah menjadikan awal penciptaan seluruh mahluk maka yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah sesungguhnya apalagi para Habib yang mengaku-mengaku sebagai duriat sesungguhnya bahkan kepada kalian pun walaupun kalian palsu Rasul saya Muhammad tetap akan mencintaimu kan dalam diri Muhammad sudah tidak ada kebencian tidak ada dendam tidak ada feudalisme tidak ada menganggap ini adalah bukan aku seluruhnya berasal dari nurnya maka itulah yang harus dipahami jangan hinakan Muhammad jangan menghinakan Rasulullah dengan anggapan-anggapan picik wahai para Habib tadi semua wahai kaum Ba'alwi percayalah Rasul itu adalah agung Rasul itu sangat mencintai mencintai orang majusi bahkan mencintai seorang buta orang Yahudi dan menyuapinya selama 12 tahun Rasul mencintai pendeta Nasroni Rasul mencintai seluruh mahluk karena beliau adalah rahmatan lil'alamin rahmatan fil'alamin maka saya katakan kalau seandainya Rasulullah marah karena seseorang daripada bukan keturunan Rasulullah menikahi syarifah dan dianggap sebagai dosa maka saya hari ini pun berhenti sebagai umatnya tidak pantas Rasul yang semacam itu tetapi saya yakin Rasul Agung Muhammad tidak demikian bahkan akan mencintai kalian Ba'alwi walaupun kalian palsu tetap akan mensafaati kalian selama kalian punya iman walaupun kalian palsu itulah keyakinan saya kepada Rasul saya saya percaya dengan beliau sebagai rahmat bagi sekalian alam karena di dalam dirinya adalah sudah tidak ada lagi Nabi mengurus apakah anaknya cucunya mau dikawin oleh siapa karena Nabi itu tidak pernah memilah-milah makhluk bahkan mencintai lihat di Madinah bagaimana kisah Nabi mencintai adalah orang Majusi bagaimana kisah Nabi mencintai orang Yahudi sampai disuapin 12 tahun bagaimana Nabi mencintai Nasroni yang selalu memberikannya tayi unta di dalam diri Muhammad sudah tidak ada berdendam sudah tidak ada kebencian mengakalihan para habaib kalau punya anggapan bahwa kakek buyutmu itu yang kau anggap katakanlah kau benar sebagai duriatnya tapi kau berbuat buruk kau tidak melaksanakan ketaatan dan ketakwaan demi Allah tetap kakekmu itu mencintai bukan karena perbuatan dosamu tetapi karena cinta yang dimilikinya yang meliputi segalanya wahai juga para ulama semua termasuk maaf pernyataan uas sebelakangan ini termasuk juga sukron ma'mun dan semuanya jangan bahwa ba'alwi ini adalah sudah mereka salah dalam anggapan membuat ada pedulisun dalam islam Nabi tidak pernah mengkasta kasta manusia Nabi mencintai seluruh makhluknya karena seluruh makhluk ini adalah berasal darinya kata baginda Nabi aku dari Allah dan alam ini dari aku sebagaimana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim maka baginda Nabi pun diriputi rasa cinta tidak punya sedikitpun kebencian kepada mahluk siapapun apapun maka jangan lagi kita membawa baginda Nabi untuk membenci manusia karena Rasulullah mencontohkan tidak pernah membenci siapapun walaupun musuhnya sendiri inilah yang harus difahami oleh kalian maka itulah kenalilah Muhammad secara hakiki dan majaji demi Allah kalian para Habib tidak kenal Muhammad tidak seperti kenal saya kepada Muhammad demi Allah kalian hanya mengaku dari semua tapi walaupun begitu saya cinta kalian dan saya yakin baginda Nabi Muhammad kalaupun kalian palsu tetap akan dicintainya nanti tetapi jangan menganggap bahwa dari kalian yang paling mulia karena di dalam Islam tidak ada Allah telah memuliakan Bani Adam jadi saya katakan sekali lagi benar yang dikatakan Kang Yusuf Abah pernah mengatakan kalau seandainya nanti ada seorang ahwal menikati syarifah kemudian dia tidak akan diampuni sampai hari kiamat dan Nabi Muhammad membenarkan saya berhenti dari sekarang jadi umat Nabi Muhammad Rasul macam apa yang begitu tapi saya yakin beliau tidak begitu kalau seandainya Nabi Muhammad membenarkan balwi ini yang maksyiat yang bodoh yang goblok yang berzinah tetap akan disahabati oleh beliau saya juga meyakini beliau adalah pemaaf tadi semua silakan kalian mengaku kayak apapun bagi saya sebetulnya bagi kami tidak peduli dengan urusan kalian karena Allah dan Rasulnya akan memandang ketakwaan adalah ini yang paling penting kenalilah Rasulullah kenalilah Muhammad dan kemudian Allah pun berpilman dalam siapa yang tidak kenal kepada Muhammad di dunia ini dan kepada Allah maka dia pun tidak kenal kepada Muhammad dan Allah di akhirat nanti kalau saya melihat dari ceramah-ceramahnya apa namanya para habaib ini yang dibela oleh syukuran makmun yang dibela oleh miftahul ahya yang dibela oleh was was ini orang khilafah mengerti sebetulnya dia Tauhid pun belum melurus ya kemarin saya lihat pernyataan was gak ngerti ya masih menganggap bahwa inilah kebodohan di dalam Islam Islam tidak mengajarkan yang demikian Allah tidak mencerminkan yang demikian Rasul tidak mengajarkan yang demikian kita adalah umatan wahida umat yang satu bahkan diri kita pun berasal dari Rasulullah inilah kalian kenali siapa Muhammad bin Abdullah itu nah ini inilah padangkali pernyataan saya kepada Kang Yusuf yang pagi-pagi saya membuka WA mengatakan betul saya pernah mengatakan kepada beliau saya kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah apa namanya membenarkan setiap pernyataan apa namanya para habib ini dan Nabi Muhammad saya dimarahi gara-gara saya tidak mencintai habib ini demi Allah saya akan berhenti segera umatnya karena saya yakin Rasul saya yang agung tidak akan demikian ya dan tetap bahkan saya punya Husnuddan kepada kepada Allah dan Husnuddan juga kepada Rasulullah kalian pun Mbak Alwi tetap akan diampuni olehnya akan dimaafkan olehnya walaupun kalian palsu dan bohong memutarbalikan hadis karena saya kenal dengan Rasul saya yang agung ya itu saja barangkali live dari Abah yang singkat ini tolong fahami kepada semua ulama pun jangan dibawa pemahaman agama yang membawa kepada pengarah adalah kekasta karena dalam Islam tidak kenal kasta seolah-olah orang Arab itu lebih mulia jelas Nabi sudah bersabda tidak ada kemuliaan orang Arab dan bukan selain Arab tidak ada kemuliaan kulit hitam dengan kulit merah ingat manusia itu diukur dengan takwanya bukan karena Habibnya bukan karena bukan Habibnya itulah kenapa Al-Quran contohkan manusia yang soleh seperti Nuh bisa melahirkan keturunan yang buruk seperti Kanan tapi dari Azhar yang buruk melahirkan manusia-manusia mulia Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Ismail dari Nabi Ishak keluarlah Nabi dan Rasul yang begitu banyak jadi sekali lagi kan Yusuf saya tetap tidak akan mencabut kata-kata saya kalau Rasul itu adalah senantiasa membela keluarganya saya tidak pernah menemukan dalil bahkan kepada ahlinya bahkan beliau bersabda kalaupun Fatima mencuri aku yang akan memotong tangannya inilah juga sahabat kepada hal yang lain yang ingin saya tonjokkan adalah tadi marilah cintai cintai manusia cintai makhluk dari semua jangan justru kalian berada disini seolah-olah ingin beri keluarga kelas satu ingin dihormati ingin diagungkan ingin mulia lalaupun bodoh ingin dianggap mulia lalaupun hina dan najis berjinah merebut istri orang ingin dianggap mulia inilah tapi walaupun begitu saya tetap Rasul Muhammad Muhammad walaupun bukan kakekmu tetap dia akan memaafkanmu karena dia penuh dengan cinta penuh dengan cinta maka bagi sahabat-sahabatku yang berjuang untuk meluruskan untuk memberikan nasihat kepada para habib ini jangan berhenti berjuang terus suarakan kebenaran karena mereka pun adalah pantas adalah untuk menjadikan seseorang yang baik bukan atas nama seseorang bukan atas nama kakeknya apalagi kalau bukan dari semua tapi walaupun begitu Allah maha pengampun dan bagikan Nabi pun maafu maaf karena bagikan Nabi adalah merupakan apa namanya wa inna kalahulukin adim memiliki ahlak Allah yang agung tadi semua ya itu saja barangkali yang Aba ingin sampaikan terima kasih atas nama seseorang terima kasih atas nama seseorang